Sementara itu, pemirsa setelah menampung selama 18 tahun lamanya, seorang wanita pencari belut di Sidorjo, Jawa Timur akhirnya dapat menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Kotija akan berangkat bersama para calon jemaah haji lainnya pada tanggal 10 Agustus mendatang. Kotija, wanita berumur 69 tahun ini, setiap harinya berprofesi sebagai pencari belut di kawasan Tambak Dusun Kalikajang, Kelurahan Gebang, Sidorjo, Jawa Timur. Sejak suaminya meninggal pada 18 tahun silam, Kotija bergantung pada penghasilan mencari belut di kawasan Tambak ini. Meski hanya berprofesi sebagai pencari belut, hal itu tidak memadamkan tekadnya untuk beribadah haji. Dari hasil tangkapan belut, Kotija mampu menyisikan 3 hingga 3,5 juta rupiah dalam sebulan untuk menabung haji. Setelah menanti selama 18 tahun, Kotija akhirnya dapat menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Kotija mengaku bahagia dan mengucap syukur karena hari yang ia tunggu-tunggu telah di depan mata. Terima kasih. Tahun 2000 Mulai 2000? Tahun 2000, suami saya meninggal. Ya, marah-marah terus saya, anak saya perempuan semua. Saya gak ingin membankan anak. Saya rasa ini. Terima kasih.